Puluhan drone Hezbollah mengamuk menyerang militer Israel sampai rontok begini Terima kasih telah menonton Berbagai sumber media menginformasikan jika drone Hezbollah Lebanon terhadap militer rezim sionis Telah mengacak-acak seluruh pangkalan militer rezim sionis dan menghancurkan para pertahanan tentara Yahudi Seperti dilaporkan FNA, mukawamah Islam Lebanon menyerang sekelompok militer Israel di dekat salah satu pos militer rezim di Mergliot, utara Palestina Para pendudukan berhasil kabur dan menyerang para tentara Israel dengan drone juga senjatanya Dalam laporan itu disebutkan mukawamah Islam Lebanon secara resmi bertanggung jawab atas serangan tersebut Dan menyatakan juga menyerang pusat konsentrasi militer Israel di dekat pos militer Ramim dekat dengan drone bunuh diri Hezbollah menekankan serangan ini menimbulkan korban di pihak militer Israel, puluhan tentara sionis berjatuhan Tentara sionis dan media Israel belum mempublikasikan rincian lebih lanjut tentang korban jiwa akibat serangan itu Namun yang terlihat di pelapangan puluhan militer ataupun tentara Israel terbunuh Mohamed Afif, penasihat media Hezbollah Lebanon mengatakan bahwa Hezbollah hanya menggunakan 5% kekuatannya dalam menghadapi rezim Israel Namun pasukan sionis sudah tumbang duluan Rudal Hezbollah hancurkan drone Hermes Israel Lima waskan IDF tewas di pertempuran Jalur Gaza Setelah dua drone canggih Amerika Serikat berhasil dijatuhkan kelompok proksi Iran Kini giliran Israel yang mengalami hal serupa Jika Amerika kehilangan drone MQ Reaper dan Predator di tangan kelompok pecahoti di Yaman Israel harus rela dan canggihnya Hermes 450 yang merontok oleh serangan Rudal Hezbollah Menurut kantor berita nasional Lebanon, isiden ini terjadi pada 18 November Hanya seminggu setelah serangan terkuat Israel sejak pertempuran dimulai di perbatasan Lebanon-Israel bulan lalu Sebelumnya pada hari Sabtu sebelum mengatakan bahwa para pejuangnya menembakkan rudal permukaan ke udara ke arah drone Elvid Hermes 4.50 Israel yang terbang di atas Lebanon Sengatan rudal yang diakini buatan Iran tersebut berhasil menjatuhkan Hermes Serangan ini merupakan lanjutan dari gempuran kelompok muslim syia itu ke Israel Setelah sehari sebelumnya Hezbollah meluncurkan lebih dari solusi serangan terhadap pos-pos Israel di sepanjang perbatasan Termasuk satu serangan dengan dua drone bunuh diri di sebuah pos kota Metula Israel Utara Dibandingkan Hamas, Israel menganggap Hezbollah sebagai ancaman langsung yang paling serius Tel Afil memperkirakan Hezbollah memiliki sekitar 150.000 roket dan rudal yang ditujukan ke Israel Merespon hilangnya drone mereka, tentara Israel mengerahkan drone dan menembakkan dua roket ke sebuah pabrik aluminium Di daerah Nabitya di Lebanon Selatan Yang menyebabkan pabrik tersebut terbakar dan menimbulkan kerusakan parah Ini merupakan serangan pertama di wilayah Nabitya sejak perang tahun 2006 antara Israel dan Hezbollah Belum ada komentar langsung dari militer Israel mengenai serang yang terhadap pabrik tersebut Namun, menurut sumber asusia press, tentara Israel saat ini sedang menyerang posisi pasukan Hezbollah Dan akan memberikan informasinya nanti Hezbollah mendukung Hamas, saingan Israel dalam konflik jalur Gaza Setelah konflik Israel, Hamas pecah Hezbollah menembakkan roket ke Israel untuk menunjukkan solidaritas Yang menyebabkan bentrokan sepanjang perbatasan Selama Gaza atau perang di Gaza beranjut, semua kekuatan perlawanan akan terus memberikan tekanan pada Israel Tegas pejabat senior Hezbollah, Hasim Safideh Menurut statistik dari kantor berita AFP, setidaknya 90 orang tewas dalam pertempuran lintas batas Kebanyakan dari mereka adalah pejabat Hezbollah dan setidaknya 10 orang adalah warga sibil Pasukan IDF mengumumkan pada Sabtu malam bahwa 5 tentara mereka tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Mereka juga merilis nama seorang tentara, tambahan yang sebelumnya tewas Ketika mereka mengalihkan serangannya ke timur laut pusat kota Gaza, ke Zaitun dan Jabalia, lingkungan sekitar Dan para prajurit terbunuh adalah Kapten Eden Pafisor, dua satu dari Alvinasi, Staff SGT, Shlomo Gufunik, dan Modin Sersan Staff Shashar Fitman, 21 tahun dari Yerusalem, dan Mayor Jamal Abbas, 23 tahun dari Mafkin Staff Sersan Adi Malik, 19 tahun bagian dari Brigadenahal, berasal dari Deza Drus di Pecan Menurut Khan News, 64 tentara dari kota Drus yang tewas dalam pertempuran IDF, nama Mike Star, Dikmi 43 dari Solazion, seorang paramedis di Brigade Selatan Divisi Gaza yang terbunuh pada 7 Oktober IDF mengatakan pasukan mereka kini beroperasi di pinggiran Zaitun, termasuk Shad Lijin dan Rimal Untuk merisikkan wilayah tersebut dari Hamas Menurut IDF, wilayah tersebut merupakan pusat komando dan kembali Brigade Gaza Utara Dan disinilah salah satu posisi yang zaman paling signifikan berada Dengan empat batalion Hamas beroperasi di sana Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!